Halo semua, balik lagi di channelku Aku main Seven Knight 2 server Korea Gile gak tuh Tapi ini aku cuma mau ngetes gacha sih Dan mungkin gameplay Beberapa stats gitu Atau sampai selesai stack AC Kan untuk kamu tau juga Storynya itu seperti apa sih Untuk kedepannya setelah ngelawan Queen Lizardria Jadi mungkin akan kulanjutkan Sampai chapter AC selesai Jadi langsung aja Kita stats to start Dan by the way Chapter ini di server Korea Udah nyampe chapternya Theo ya Jadi Wow, lihat ini Chris Ini Evan Oh, ini dia S Ini karakterku banget sih Ini di Seven Knight 1 Dan ini dia Theo Guru dari S Pemimpin Nightcrow Gila, keren sih ini Ini siapa ini? Evan Mau dia kerasukan Dia kerasukan Dia kerasukan Ini siapa ini? Asura? Ini Asura kah? Ini Kyle? Yup, Kyle Ini Kyle Ah, nostalgia banget Rin Ini Rin What the Oh, so beautiful girl This is Rin Queen of Dragon Ya, tapi Kita bukan untuk ngelihat karakter ya Kita untuk Gameplay Gacha dan gameplaynya Jadi langsung aja Kita start By the way Kalau kalian ada juga main di server Korea Coba tulis Kommentar Oke Kok sepertinya agak lama ya Prolognya masih sama? Oh, masih sama prolognya Keren udah beda 20 tahun kemudian Aku tau artinya loh Karena udah seliris di server global Jadi Ya, gitu lah Jadi langsung aja Masih sama ya Tahap tutorialnya Ya, karena tutorialnya ini Cuma story sih Dibilang Dan by the way HP ku ini Spek low Jadi Mungkin Nge-lag-nge-lag Tapi Ya Gak apa-apalah Nyiksa HP ku Teriak-teriak Gau HP ini Wah, seriusan Asing banget Ngeliatin namanya Bahasanya begini Namanya aja udah aneh Gua liat Tapi gak apa-apalah Demi memuaskan hasrat kalian Melihat Storynya Apa? Storynya Sevenet 2 Untuk Chapter Theo ini Sampai mana sih? Dan Aku juga penasaran sih sebenernya Sampai mana sudah Dan Ada yang ngomong Cerita Sevenet 2 ini Tentang Evan yang balas dendam Karena Karin dibunuh Sama Rudy Ya, itu Rudy itu Sebenernya Rudy itu Baik ya guys Sebenernya itu dia baik Cuman Apa ya Gegabah Bisa dibilang itu Rudy itu gegabah Padahal Evan itu udah Mati-matian buat Berhentikan Rudy Untuk ngebunuh Karin Tapi Rudy itu Gak mau denger Jadi Ya Karin dibunuh Dan Jadi kecerita Sekarang By the way Karin itu Sama Evan itu Karakter utama Di Sevenet 1 ya Dan Rudy dulu itu Pemimpin Sevenet Cuman karena dia itu Berhianat Dan Apa namanya Menjadi sekutu dari Organisasi yang ingin Ngebunuh Karin Nah Jadi dia itu Berhianat Keluar dari Sevenet Ketuanya diganti Sama Chris Dan Sevenet Jadi better sih Jadi lebih baik Daripada Kepemimpinannya Rudy Dan Chris pun Jadi Sevenet Terkuat ya Anggota Sevenet Terkuat Dan posisinya Rudy itu Kalo gak salah Nanti digantikan Sama Vanessa Vanessa itu Yang nyelamatkan Rudy Eh Nyelamatkan Rahel Rahel kan mati tuh Di Sevenet 1 Cuman diselamatkan Sama Vanessa Kalo gak salah Ini kalo gak salah ya Guys ya Dan Vanessa itu Jadi Sevenet Ketujuh Gantikan Rudy Jadi gitu sih Cerita Singkatnya Singkatnya Karena aku masih Ngikutin sih Pas zaman Cerita itu Masih ngikutin Sevenet Di Sevenet 1 Masih main Jadi ya Game nya Sejauh Sevenet 1 Itu udah Bagus banget Masih Dan sampe sekarang pun Sevenet 1 itu Masih recommended Banget Jadi apa Term base yang Bisa dibilang Masih Masih ngikutin Zaman Sampe 2021 2021 PPP Tebel alat Ngomongnya Sebentar lagi Kita udah digaca Prologue Prologue nya Sama ya By the way Kalau misalnya Ada cerita yang Salah Dari yang Kusampaikan Tadi tuh Kalian Tulis aja Di komentar ya Oh bang Ini salah Sebenernya itu Begini Vanesa Vanesa itu Begini Rahel itu Nggak mati Karena dia itu Reinkarnasi Phoenix gitu Dan teori-teori Kalian yang lain Kasih tau aja Aku terima Dikritik Aku terima Dikasih Masukan Jadi Sampaikan aja Guys Aku terima Dengan senang hati Jadi gitu Cerita singkatnya Dan Dan Entahlah Kenapa Bannernya Masih Sen Barusan tadi Kelihatan Banner biru ya Banner biru Maksudnya Itu Sen kan Tadi Oh Kalian lihat ini Di hari ke-7 Dan 13 Dapat Legendary Nggak tau Oh ini senjata Ini ya Ini senjata Ini Apa ya Entahlah guys Karena Terbatasan Bahasa Oke What the hell Kalian lihat ini Ini Apa ini Karakter ya Masya Allah Why You Why Must You Dari sekian Banyaknya Karakter Di 7net Korea ini Kenapa Harus Karin Nggak ngerti Lagi Aku Sumpah Kita ambil DPS ya Kita ambil Cincin DPS Mungkin Kalung ya Oh ini Satu set Ini satu set Ya kan Gini-gini aja Terus kan Opsinya Jadi Nggak ada Nggak ada yang lain Ini karakter Siapa ini Si Nggak tahu Aku itu siapa Kita urutin Aja Guys Cincin Holy shit Ini mau sampai Kapan kita Ngeliatnya Jadi kita Liat aja Yang hero Aja Kita Klaim dulu Yang ini Semua Ini Notif Seperti Biasa Dan Waktunya Untuk Gaca Disini Sen Ini Sen Ini Mana Theo Oh Nggak ada Theo Jadi Kita Gaca Kita Gaca Dapat Ulisit Iyap 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 Feeling Ku ini Merah Kuning Kuning Guys Ah Ini Merah Kuning Kuning lagi Sih Ah Ini Merah Merah Ini Merah Kuning lagi Seriusan Merah Ini Pati Merah 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 Sorry guys Batuk Uh 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 Siapa ini Ruri Ruri-chan Ini bagus sih Ruri ini bagus Tapi tadi itu biru ya Kok bisa berat merah Oke Tial Sekali lagi Ah ini dapet nih Merah nih Iya kan Theo sih Ini Theo pasti Ini pasti Theo Oh lain deh Ya ampun Saulin Kenapa gak Theo gitu loh Kenapa bukan Theo Oh my god Jadi kalian bisa lihat sendiri ya Gajahnya sini Udah aku ambil semua Dan dapet hero nya itu Ya kalian lihat sendirilah Jadi Ya dapet 4 sih Kalian lihat ini dapet 4 Dan Ya Mungkin nanti Aku re-roll Jadi Sampai sini aja dulu Videonya Jika kalian suka Silahkan subscribe videonya Dan like Dan share Ke teman-teman kalian Jangan lupa tinggalkan komentar Bye 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 bye